kita akan langsung masuk ke topik kita berikutnya yaitu tentang emulator dan juga simulator setup dimana disini kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan setup emulator Android dan juga iOS simulator untuk menjalankan project react native pertama kita kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama yaitu tentang bagaimana cara kita melakukan setup emulator Android di komputer kita disini silakan teman-teman kunjungi website developer.android.com studio kalau teman-teman belum menginstall Android studionya di komputer teman-teman silakan teman-teman download terlebih dahulu Android studionya berdasarkan OS yang teman-teman pakai Android studio sendiri disini support untuk OS Windows Mac dan juga Linux dan juga Chrome OS disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman disini silakan teman-teman download sesuai dengan OS teman-teman nanti kalau teman-teman sudah berhasil menginstall atau mendownload Android studionya silakan teman-teman lakukan instalasi kalau sudah selesai melakukan instalasi Android studionya silakan teman-teman buka aplikasi Android studionya di komputer teman-teman disini kita langsung open Android studionya karena saya sudah menginstall di komputer saya jadi saya tidak akan melakukan download dan melakukan instalasi jadi saya langsung buka Android studionya nah kurang lebih tampilan pertamanya seperti ini kita akan langsung perbesar disini hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat sebuah virtual device atau AVD Android virtual device cara membuat AVD nya teman-teman masuk ke bagian more action di bagian pojok kanan atas ini kita klik lalu disini teman-teman klik bagian AVD manager disini kalau teman-teman belum pernah membuat virtual device atau kalau teman-teman sudah membuat sebuah virtual device nanti virtual device yang sudah teman-teman buat akan muncul di bagian sini list-listnya apa aja kalau teman-teman belum pernah membuat virtual device jangan khawatir kita akan coba setup virtual device nya jadi teman-teman klik di bagian create action disini create virtual device maksudnya nanti dia akan memunculkan Windows baru sebagai virtual device configuration nah disini ada beberapa pilihan kategori yang teman-teman bisa pilih ada TV, phone, Wear OS, tablet dan juga otomotif karena kita mau membuat sebuah mobile application maka disini kita pilih yang phone lalu disini ada pilihan device yang teman-teman bisa pilih ada pixel Excel, pixel 5 dan lain-lain disini kita pilih bagian pixel 2 kita klik next nah setelah kita klik next disini ada pilihan OS Android yang bisa teman-teman pilih kalau belum di download silahkan teman download dulu kalau sudah di download silahkan teman-teman pilih OS apa yang mau teman-teman pakai misalnya disini saya akan memakai OSR di Android 11 kita next nah disini ada verify configuration teman-teman bisa ganti nama APD nya sesuai dengan kebutuhan disini teman-teman bisa setup orientation nya bisa portrait ataupun landscape lalu nanti APD nya bisa teman-teman pilih mau pakai frame atau enggak saya pakai yang default aja kalau sudah selesai nanti teman-teman silahkan klik finish nanti APD tersebut akan muncul di bagian sini akan muncul di bagian sini yang sudah teman-teman create karena saya sudah nge-create APD nya jadi saya nggak akan klik finish saya akan cancel bagian ini karena saya sudah buat disini nanti kalau sudah selesai atau sudah berhasil membuat APD nya untuk merunning APD nya atau Android virtual device nya teman-teman klik button yang warna hijau ini di bagian action untuk menjalankan APD nya kita tunggu sampai proses launching nya selesai nanti kurang lebih virtual device Android nya seperti ini atau ini juga bisa disebut dengan emulator Android nya seperti ini nah ini biasanya cukup memakan waktu kita akan tunggu sampai proses booting nya selesai op kita balikin ini masih ada state yang sebelumnya disini kita refresh atau kita masuk ke bagian home op nah nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ini sama seperti device kita pada umumnya cuma versi virtual oke ini cara kita setup APD nya atau Android virtual device atau Android emulator di komputer kita nah sekarang kita akan masuk ke topik kedua kita yaitu bagaimana cara kita melakukan setup emulator atau iOS simulator di komputer kita yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk ke bagian app store untuk men-setup iOS simulator nya disini teman-teman bisa melakukan pencarian dengan Xcode nanti akan muncul kurang lebih akan muncul list pencariannya seperti disini nanti teman-teman silahkan install aplikasi Xcode ini di komputer teman-teman nah cukup menginstall Xcode ini teman-teman sudah bisa merunning iOS simulator jadi teman-teman tidak perlu config apapun cukup menginstall aplikasi Xcode ini di komputer teman-teman nah sebagai catatannya Xcode ini hanya tersedia untuk OS apa untuk Mac OS jadi Xcode ini tidak bisa teman-teman gunakan di OS lain baik itu Windows, Linux, ataupun Chrome OS jadi dia khusus di Mac OS Xcode ini nah kalau teman-teman sudah berhasil menginstall Xcode nya di komputer teman-teman dan menginstall atau men-setup Android emulatornya di komputer teman-teman sekarang kita akan coba bagaimana menjalankan aplikasi react native pertama kita di emulator atau di simulator yang sudah kita set up tadi kita akan langsung masuk ke bagian sini mungkin saya akan coba kecilin disini lalu kita akan coba buka simulatornya simulator ini bukan dimana simulatornya kita coba perkecil ini tidak kelihatan ini kita close saja ini kita close sudah kita tidak pakai simulatornya oh belum kita running ya sorry simulatornya belum kita running jadi kita perbesar lagi ininya juga sama kita perbesar kita perkecil di bagian sininya aja kita perkecil kita perkecil di bagian sini biar device atau virtual device nya kelihatan nah kalau teman-teman sudah berhasil melakukan setup emulator dan simulatornya silakan teman-teman pilih mau merunning kalau misalkan ada dua-duanya mau merunning android atau project react native teman-teman menggunakan apa misalnya disini saya akan coba running menggunakan emulator android maka dia akan coba meng-attempt atau mencoba meng-open simulator karena emulatornya ini sudah dibuka nanti kita tunggu sampai dia berhasil menjalankan aplikasi react native pertama kita nah disini dia tetap akan menggunakan aplikasi expogo kita tunggu oke kita tunggu sampai prosesnya selesai oke dia akan mendownload dan mem-bundling aplikasi kita kita tunggu sampai proses bundlingnya selesai dan dia akan mendownload setelah mem-bundling kita tunggu sampai prosesnya selesai oke ini lumayan lama kita tunggu ya ini dia lagi menampilkan splash screen dan ini adalah aplikasi pertama kita disini ada tulisan open up app.js to start working on your app oke ini kalau teman-teman merunning aplikasinya di android emulator coba kita akan merunning atau kita akan coba merunning menggunakan iOS simulator disini dia akan coba membuka device simulatornya kita akan tunggu sampai prosesnya selesai biasanya ini cukup memakan waktu jadi saya akan pause recordingnya oke kurang lebih tampilan daripada iOS simulator seperti ini jadi teman-teman bisa lihat disini kita sudah melihat atau merunning aplikasi react native pertama kita di simulator iOS disini tampilannya sama seperti kita merunning aplikasi kita di android emulator sekarang di bagian android emulatornya disini lagi mendownload lagi saya tidak tahu mungkin ada update kita tunggu sampai prosesnya selesai nah jadi ini tampilannya kurang lebih sama antara android emulator dan juga iOS simulator nah sekarang tinggal teman-teman pilih teman-teman free per menggunakan yang mana nah disini saya akan menggunakan yang iOS simulator karena lebih besar layarnya jadi untuk yang android emulator saya akan close di bagian sini dan untuk melanjutkan demonya jadi saya akan menggunakan yang iOS simulator nah itu dia cara kita melakukan setup emulator android dan juga dan juga iOS simulator di komputer kita untuk merunning project react native pertama kita ini kita akan pindah ke bagian sini sambil proses close android emulatornya selesai kita akan lanjut ke topik pembahasan kita berikutnya terima kasih Terima kasih.